Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris, selamat datang di channel Purnomon The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dong Hua Shing Chi Season 7 versi Man Hua Episode 29 ya guys Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya, dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya, diperlihatkan Wukong yang saat ini sudah bergabung bersama Kerabatu Dan ia pun siap untuk bertarung sengit dengan Raja Siti Garba Sedangkan Tata Gata pun saat ini berusaha untuk menjaga Sasin Guan Yin Yang saat ini sedang diobati oleh roh darah bumi di dalam segel air Tapi tiba-tiba saja, Jenderal Mata Tiga dan Auswe pun datang Di episode ini, scene diperlihatkan Jenderal Mata Tiga yang mengira Tata Gata berkomplot dengan roh darah bumi Ia pun melompat dan akan menyerang dengan tombak legendarisnya dan berteriak Tata Gata, apa alasanmu? Mengapa kamu tidak mengizinkan kami untuk mendekati Dewa Sasin? Bicaralah! Dan seketika tombak itu pun langsung meluncur dras ke arah Tata Gata Tata Gata pun langsung menahan tombak dari Dewa Sanian sambil berkata Aku tak akan membiarkanmu mendekati Sasin Dan... Cerang! Tata Gata pun lalu melemparkan tombak Mata Tiga itu Dan langsung menancap ke tanah Dan itu membuat Auswe pun kaget Tapi tak berhenti di situ Dewa Sanian pun langsung menyatukan kedua kepalannya Seketika keluar cahaya merah dari kepalan tangan Jenderal Mata Tiga Jenderal Mata Tiga pun langsung melompat dan akan melayangkan pukulannya ke Tata Gata Dan berteriak Tak akan ada yang bisa menghalangiku Dan... Ceder! Tata Gata pun dengan cepat langsung menangkis pukulan itu dengan kekuatan buddhanya Seketika benturan itu langsung membuat mereka berdua pun terpental guys Auswe yang melihat kedua dewa itu saling berkelahi Ia pun kemudian berteriak Tata Gata Kami kesini untuk menyelamatkan dewa Sasin Mengapa anda malah menghentikannya? Tata Gata pun langsung menjawab Maka dari itu Tolong dengarkan penjelasanku Tapi Jenderal Mata Tiga yang gampang emosi itu pun tampaknya tak memberikan Tata Gata Kesempatan untuk memberikan penjelasan Ia pun langsung berlari maju lagi Dan berteriak Auswe Tidak perlu penjelasan lagi Tata Gata sudah dirasuki oleh roh darah bumi Dan sambil melompat untuk menyerang Tata Gata lagi Ia pun berteriak Untuk menyelamatkan Sasin Kita harus mengalahkan Tata Gata dulu Melihat hal itu Tata Gata pun langsung berkata Aku tidak bisa menjelaskan dengan rinci tentang kejadian sebenarnya Percayalah Ini semua kulakukan untuk melindungi Sasin Auswe pun kemudian langsung menjawab Tidak dewa Tata Gata Situasinya sedang kritis Tata Gata Mari kita selamatkan dewa Sasin Ayo selamatkan semuanya Dan bertarung sampai mati Dan tampaknya Tata Gata pun terpaksa Harus meladeni serangan dari Jenderal Mata Tiga Ia pun segera maju dan berkata Sekarang adalah pertaruhan hidup dan mati Mereka tidak boleh diganggu Jenderal Mata Tiga pun ngeyel dan berkata Berhenti bicara omong kosong Hari ini Iblis telah menghasut surga Naga Dan dunia vana Dan menyebabkan pembunuhan di tiga dunia Bagaimana bisa Iblis itu menyelamatkan dewa Sasin Dan Doar Tata Gata pun langsung berusaha Untuk menahan serangan Jenderal Mata Tiga Yang berupa tembakan-tembakan tomba apinya Yang sangat dahsyat itu Dan ia pun berkata dalam hati Aku harus terus mengulurnya Dan Ceder Adu kekuatan itu membuat ledakan yang cukup mengebohkan Di sisi lain Terlihat batu kecil pun keluar dari tubuh dewa Sasin Dan melalui telepati Roh darah bumi pun kemudian berkata kepada Tata Gata Tata Gata Peninggalan ajaib yang pertama sudah kupaksa keluar Dan untuk yang kedua agak sulit Kamu harus bertahan Dan terlihat Kini Tata Gata pun sekuat tenaga menahan serangan dari Jenderal Mata Tiga yang begitu dasyat Tata Gata pun disitu berkata Tampaknya sudah tak ada jalan lagi Sambil ia melihat roh darah bumi yang masih berusaha menyelamatkan Sasin Terlihat Tata Gata pun sudah ancang-ancang dengan tinju emas buddhanya Dan duak Dan tak hanya itu Tata Gata pun juga menyelipkan telapak emasnya ke perut Jenderal Mata Tiga Serangan Tata Gata itu membuat ledakan-ledakan yang beruntun yang membuat Jenderal Mata Tiga pun terlempar guys Ia pun lalu melakukan salto dan berusaha untuk menyimbangkan tubuhnya Ia pun disitu berkata Tak ku sangka pukulan yang berbahaya ini datang darimu Tata Gata Dan duak Seketika Tata Gata pun memukulkan tangan buddha emasnya ke tanah dan bukan memukulkannya kepada Dewa Sanian Ia pun berkata Mata Tiga Satu pukulanku ini Kupukulkan ke lantai Tapi jika kamu tetap ingin mengajakku bertarung Pukulan berikutnya Akan aku pukulkan kepada mu Tapi tiba-tiba terlihat langit pun menjadi sangat gelap Dan keluar petir biru yang langsung menyambar tangan naga Ausue Dan kini tangan naga Ausue pun terlihat memancarkan petir yang siap untuk melakukan serangan Ia pun lalu mengepalkan tangan naganya Dan berkata kepada Tata Gata Dewa Tata Gata Jangan salahkan kami jika anda tidak berhenti untuk melindungi iblis itu Tata Gata pun langsung berkata Ausue Kau jangan ikut-ikutan gegabah Ausue pun lalu mengangkat tangan naga dan mengarahkan kepada Tata Gata dan berkata Yang kulakukan ini juga adalah pilihan terakhir Serangan petir naga kuno Menghadapi serangan yang dasyat itu Tata Gata pun langsung mengeluarkan telapak buddha emasnya Tapi tiba-tiba ia pun kemudian melirik sesuatu ke arah samping Yang membuat ia bertekad untuk mengurungkan serangannya Dan ceder Seketika ia pun pasrah untuk terkena serangan petir dari Ausue Jelas saja petir yang dasyat itu membuat Tata Gata menahan sakit yang luar biasa guys Dan ternyata Tata Gata rela tak menahan serangan Ausue Karena gelombang kejut yang sembarangan itu Akan berdampak kepada Dewa Sasin yang berada di dalam bola air Tata Gata pun langsung menggeser kakinya Ia pun lalu memantulkan dan mengarahkan serangan petir dari Ausue ke tanah kosong Karena kalau tidak itu akan berakibat fatal kepada tubuh Tata Gata Hal itu langsung membuat Tata Gata mutah darah Ausue pun langsung terkejut dan bertanya Dewa, kenapa kamu? Tata Gata pun langsung menjawab dan berkata Tindakan ceroboh hanya akan menyebabkan kerusakan Jika aku tidak melakukannya Maka sesin guanyin tidak bisa diselamatkan Ausue yang mendengar hal itu pun jadi kebingungan Dan ia pun berkata Dewa Tata Gata, kamu semakin membingungkanku Apakah anda itu penyelamat? Ataukah anda itu iblis yang dikendalikan oleh roh darah bumi? Tata Gata dan Dewa Sanian pun disitu masih saja tertiam Dan Ausue pun kemudian berkata lagi Dewa Tata Gata, anda harus tahu Kelan naga kami sudah berjuang dengan sangat keras menghadapi bencana ini Lalu Dewa Sanian pun juga langsung menambahkan Kalau tak terkecuali semua saudara di seluruh dunia ini Semuanya telah berkorban Lalu tiba-tiba terdengar suara yang berkata Dewa, anda telah membunuh mereka semua Dan ternyata perkataan itu diucapkan oleh Patkai Yang tiba-tiba saja datang dengan berlari di hadapan mereka Tata Gata yang mendengarnya pun sangat terkejut dan berkata Bagaimana aku bisa membunuh teman-teman semuanya Sebenarnya apa yang sedang terjadi Patkai yang baru saja berlari pun langsung mencoba berbicara Dan ia pun berkata Oke, biarkan babi tua ini berbicara Jenderal Bermata 3, Ausue Jadi pasukan mereka ini baru saja mengalami kematian tragis yang datang secara tiba-tiba Mungkin kalian pasti tidak bisa menjelaskan dengan jelas Akan tetapi, babi tua ini selalu pandai bicara dan ekspresif Mendengar Patkai yang terlalu banyak omong Jenderal Mata 3 pun langsung menggunuskan tombaknya kepada Patkai Hei Patkai, berhenti berbicara omong kosong Patkai pun langsung kaku dan ketakutan Ausue pun lalu juga kesal dan memarahi Patkai Hei babi kemuk, jika kamu ingin mengatakannya Cepat katakan saja Lalu, sesegera mungkin Patkai pun bercerita Pada hari itu, tata gata Anda melakukan meditasi kantuk untuk menghentikan pertempuran antara langit dan naga Sedangkan Dewa Sasin menghentikan niat membunuh semua prajurit surgawi dan prajurit naga dengan rantai cacar Kemudian, kami duduk di tanah dan menunggu Anda kembali Lalu, sekitar 2 jam kemudian Tiba-tiba, sekelompok monster tiba-tiba muncul dari tanah yang retak Dan menyerang kami semuanya Dan pada akhirnya, pasukan naga dan pasukan surga Karena mereka semua tak bisa bergerak karena rantai cacar Maka sulit untuk menangkis serangan para monster Dan hal itu menimbulkan korban yang sangat banyak Mendengar hal itu, tata gata pun jelas saja sangat kaget dan berkata Apa itu benar? Lalu, patke pun kemudian meneruskan perkataannya lagi Itu semua berasal dari fakta yang membuat kami jadi tidak mempercayai Anda Dan kami pun pada saat tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi serangan dari para iblis yang banyak itu Dan sekarang, bahkan Dewa Sasin pun menjadi taruhannya Tata gata pun tak menyangka akhirnya jadi seperti ini Ia pun mencoba menjelaskan kalau yang dilakukannya saat itu Hanya untuk membuat semua orang tenang dan tertidur Lalu tiba-tiba muncullah cahaya dari langit dan terdengar suara yang menyahut Dasar Dewa Pembohong, kamu bisa membodohi semua orang Tapi fakta berkata lain Dan ternyata itu adalah Raja Bulan Matahari yang turun dari langit Ia pun berkata lagi Tata gata, kamu jangan mengelak lagi Kamu sebagai dewa yang agung tetapi malah berkomplot dengan roh darah bumi Dan mengganggu tiga dunia Sungguh dosamu sangat besar Jelas saja pernyataan dan fitnah itu pun langsung membuat tata gata keheranan Siapa kamu sebenarnya? Tanyanya Dan setelah mendarat di tanah Ia pun langsung memperkenalkan diri dan berkata Aku adalah murid dari Raja Kebajikan Yaitu Raja Bulan Matahari Yang memimpin sekelompok tentara dan jenderal surgawi Hurmat kepada Buddha Tata gata Tata gata pun langsung kaget dan bertanya Kamu adalah murid Taizun Bagaimana saya bisa tidak pernah mendengar namamu? Lalu tiba-tiba terlihat muncul lagi sebuah lantai emas dari langit Dan dari situ muncullah para dewa surga Para jinggang dan juga para raja surga Di situ Raja Surga Timur pun berkata Tata gata, meskipun kamu memiliki kekuatan dewa yang paling hebat Tapi kau tidak pernah tahu segala sesuatu yang telah terjadi di surga Bahkan jika Taizun memiliki murid baru Apakah itu harus meminta persetujuan darimu? Dan sekarang tampaknya Tata gata ditekan oleh banyak sekali dewa guys Melihat keadaan yang sangat tidak menguntungkan ini Tata gata pun berkata dalam hati Para jenderal surgawi ini keluar Ini sangat tidak bagus Sebesar mungkin aku harus bisa mengulur waktu Lalu Tata gata pun kemudian mencoba berbicara kepada para dewa di situ Ia pun berkata Raja Kebajikan sebagai salah satu dari tiga dewa kuno Tidak peduli apa yang dia lakukan dan ia rencanakan Dan apakah itu sesuatu yang rahasia? Tata gata tidak dapat campur tangan Mendengar hal itu Raja Bulan Matahari pun lalu berkata Saya disini tidak untuk berdebat hanya karena Anda tidak bisa memberikan contoh yang baik Lalu Tata gata pun langsung menjawabnya Semua yang kau katakan itu tidak benar Karena itulah yang diajarkan oleh gurumu Sang Raja Kebajikan Raja Bulan Matahari pun disitu berkata lagi Anda telah berkompromi dengan roh darah bumi Monster ini memang telah dikianati dengan cara yang benar Itu dilakukan karena ia akan menggulingkan alam dewa Taizun memerintahkanku untuk menangkapmu Mendengar hal itu Tata gata pun mencoba untuk tetap tenang dan berkata Ada yang bilang aku telah membunuh prajurit mereka Dan satunya lagi menuduh aku telah berkompromi dengan darah bumi Apakah kalian punya bukti? Raja Bulan Matahari pun sambil menunjuk keningnya Dia berkata Nah jika kamu tak merasa bersalah Tolong buktikan kepada kami Cepat bunuh roh darah bumi yang berada di belakangmu Untuk membuktikan ketidakbersalahanmu Sin kemudian beralih memperlihatkan rombongan Biksutong yang lari terbirit-birit dikejar oleh para pasukan zombie Yutong pun disitu sangat ketakutan dan panik Sedangkan Biksutong pun berkata kepada semuanya Percepat langkah Ayo keluar dari sini secepat mungkin Aoye yang juga berlari di belakang Biksutong pun jadi bertanya Tuan Tan San Zhang Apakah aman untuk kembali ke tanah? Biksutong lalu menjawabnya Kalau ia juga tidak tahu Tapi Biksutong yakin Disini bukan tempat tinggal yang nyaman Lalu Biksutong pun jadi berkata di dalam hatinya Kulit Aoye ini Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi cerah kembali Tidak seperti mayat hidup Baishi pun disitu heran dengan Biksutong Kenapa malah mengajak untuk melarikan diri Padahal Baishi yakin Kalau kekuatan mereka bisa mengalahkan gerombolan para zombie itu Lalu Biksutong pun menjawab Mereka itu mati hidup mati terus hidup lagi Apa gunanya membunuh mereka 10 kali lagi? Itu hanya buang-buang energi Tidak perlu melibatkan diri Yutong pun disitu kemudian menyahut Tuan Guru Anda benar Lagian kasihan juga mereka tak bisa mati Dan tiba-tiba saja mereka pun dikagetkan oleh sesuatu yang seketika membuat mereka terpaksa berhenti Dan ternyata dari dalam tanah Muncullah Tuan Su yang datang secara tiba-tiba Dan ia pun berkata Biksu mengapa Anda tidak mengucapkan selamat tinggal Biksu Tong pun disitu lalu berkata Aku tak menyangka Anda ternyata bisa berjalan di bawah tanah Anda memang layak untuk menjadi kepala keluarga ras panjang umur Tuan Su pun langsung membalasnya Ini cuma dari kecil guru besar Anda benar-benar suka bercanda Lalu Tuan Su pun menatap Biksu Tong dengan pandangan yang tajam dan berkata Tuan Tan Zanzang Anda seharusnya kasihan kepada kami Kasihanilah kami Kami adalah orang-orang miskin Berikan kami hartamu Dan apakah kita bisa menjadi manusia lagi Ini semua tergantung pada Anda Biksu Dan terlihat para zombie pun semakin datang lebih banyak lagi Biksu Tong pun jadi tambah panik Yutong dan Putri Tengkora pun disitu berkata Mereka datang dan terus datang lagi Biksu Tong pun lalu menatap para pasukan zombie yang terus berdatangan itu Yang pun lalu berkata Permintaanmu terlalu serakah Sin langsung berpindah di neraka lantai 19 Wukong yang sudah bergabung dengan Kerabatu Kini melesat untuk menyerang Siti Garba dan berkata Pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai Wukong pun langsung merubah tongkatnya menjadi tongkat raksasa Dan langsung menyebutkannya kepada Siti Garba dan berkata Hei biarkan aku meleburmu bersama dengan 19 neraka ini Ayo hancurkan semua lapisan neraka ini Dan Siti Garba pun langsung bersiap menahan tongkat Wukong dan berkata Hei tongkat emas Rui Coba saja seberapa kuat kau bisa menghancurkan lantai neraka aku Dan dua Seketika Siti Garba pun langsung menangkisnya dengan tangan petir birunya Dan terlihat kaki Siti Garba pun menahan tubuhnya dengan kuat Hingga tanah itu pun rusak Wukong seketika jadi terkejut Tubuh Siti Garba ini ternyata kuat sekali Aku tak akan kalah Hiyaa teriak Wukong yang menambah daya tekanannya Tapi tiba-tiba saja Siti Garba pun berubah lagi menjadi sosok Biksu Tong Dan sudah berdiri di atas tongkat Wukong dan ia berkata Wukong jangan kasar Jelas saja itu langsung membuat Wukong kaget bukan main Dan tak hanya itu Biksu Tong palsu pun membacakan mantra lingkaran emas Yang menjadi kelemahan Wukong lagi Wukong pun seketika langsung merasa sakit bukan kepalang Dan Siti Garba pun lalu merubah wujudnya menjadi asli lagi Dan dua Seketika Siti Garba pun memukul dada Wukong dengan keras sambil berkata Apa kau pikir perjuangan kerasmu bisa menang dariku Apa kau mampu mematahkan simbol dunia plutoku Sun Wukong Kamu terkenal dengan nama Raja Keraagung Ternyata Kamu cuma monyet sembrono Pukulan itu membuat Wukong pun terlempar ke bawah dengan keras Dan Siti Garba pun berkata lagi Kamu berkata akan mengalahkanku Tapi maaf apa kamu berpikir tentang bagaimana untuk menghilangkan ketakutan Dan menghapus iblis ketakutan itu Dan terlihat Wukong pun mengeluarkan darah yang banyak dari mulutnya Iblis apa yang mengganggu ku Icapnya Siti Garba pun tersenyum dan berkata Sepertinya kamu tidak bisa melarakan diri dari persona plutoku Aku jadi bisa melakukan apa yang ingin kulakukan kepadamu Seketika Wukong pun langsung terkaget Karena di hadapannya ada guru Tan San Zhang dan juga Neo Moren Dan di belakangnya terdapat ular putih yang sangat besar Dan muncullah Siti Garba disitu dan berkata Wukong waktumu hampir habis Kamu harus berpikir cepat untuk mengalahkanku Wukong pun masih saja terlihat panik dan kebingungan Tapi bagaimana melakukannya Ucapnya Wukong hanya bisa garu-garu kepala dan berkata Hei bagaimana cara menghilangkan rasa takut Kamu harusnya mengajariku Siti Garba pun kemudian menjawab Apakah kau pikir aku bodoh Bahkan jika kamu memohon kepadaku Aku juga tidak akan memberitahumu Siti Garba pun terlihat senang Dan duduk di atas ular yang besar itu dengan tersenyum Melihat disitu ada kesempatan Semangat Wukong pun kemudian bangkit Dan sambil tersenyum ia pun berkata Dalam hal ini Aku hanya harus membunuhmu saja Wukong pun dengan cepat langsung mengambil tongkat saktinya Ia lalu melompat dan berteriak Kalau tidak Aku akan tinggal disini selamanya Ayo cepat pergi dari sini Ia Ma'wut Wukong pun dengan cepat menyabet-nyabetkan tongkat saktinya Tapi tak disangka Siti Garba pun dapat menghindari semua pukulan dari tongkat Wukong itu guys Bahkan Siti Garba pun disitu berkata Hahaha Kamu terlalu banyak trik dan gerakanmu sangat lambat Wukong pun jadi geram dan berteriak Apakah kamu ingin aku lebih cepat? Oke aku akan memenuhi permintaanmu Dan Wukong pun langsung mengeluarkan bayangan-bayangannya dan mereka pun segera bersiap untuk menyerang Siti Garba bersama-sama dan terlihat lautan bukulan tongkas emas sakti pun akan bersiap mengujani Siti Garba tetapi dengan entengnya Siti Garba pun berkata wah-wah pemandangan yang menarik dan mengceder terkena ledakan tongkat sakti yang luar biasa itu tapi tiba-tiba terdengar Siti Garba pun berkata pukulanmu tidak cukup kuat dan doar Siti Garba pun dengan mudahnya menyerang balik dengan pukulan yang keras tepat ke perut Wukong dan berkata dalam dunia pesuna Pluto ini aku adalah tuannya, aku akan selalu menang dan tidak akan kalah Wukong pun langsung muncrat darah dari mulutnya Siti Garba pun lanjut berkata semua hasilnya itu terserahku tidak ada sama sekali orang yang bisa mengalahkanku dan ini adalah dalilnya dan dua seketika Wukong pun dihantam Siti Garba dengan keras yang membuat Wukong pun langsung terlempar ke tanah dengan sangat keras guys dan dengan sisa kekuatannya Wukong pun bersusah payah untuk berdiri Wukong pun disitu berkata apakah aku tidak bisa menang? apa itu Pluto? apakah pesonanya benar-benar tidak bisa rusak? Siti Garba kamu menang, keluarkan aku dari pesuna Pluto itu dan disaat Wukong sudah menyerah tiba-tiba saja terlihat Biksu Tong pun sudah berada di depan Wukong dan berkata Wukong, aku adalah gurumu Wukong pun kemudian bertanya kepada gurunya itu Guru, dapatkah anda memberitahuku cara memecahkan pesuna ini? lalu Biksu Tong pun disitu berkata Wukong untuk memecahkan kegelapan Wang Jiji mengapa kamu tidak memikirkannya dari namamu sendiri? lalu Wukong pun kemudian berkata nama aku Wukong scene kemudian beralih diperlihatkan para zombie yang saat ini sudah mengepung rombongan Biksu Tong Aoye pun disitu berkata kepada Biksu Tong Biksu, ini semua gara-gara aku jika anda tidak menyelamatkanku anda tidak akan diburu untuk dibunuh oleh monster-monster ini tapi Biksu Tong pun mengatakan kalau ini semua bukan sepenuhnya salah Aoye cerita langsung flashback ke satu jam yang lalu guys menceritakan kenapa Biksu Tong dikejar oleh para zombie itu saat itu Aoye pun menangis dan memeluk Biksu Tong karena dia sangat sedih dia sudah mati Biksu Tong pun bertanya apakah kau telah menjadi mayat hidup? Aoye dengan sambil menangis ia berkata guru anda adalah seorang Buddha kamu harus bantu aku Aoye pun terus saja merengek agar guru Tan San Zhang bisa menyelamatkannya dan Biksu Tong pun juga terus berusaha menenangkan Aoye melihat hal itu Aoye pun kemudian berkata kepada Tuan Su Tuan Su, cucu anda saat itu tak sengaja terkubur dalam kuburan umur panjang dan ia yang mati pun menjadi hidup kembali itu hanya kecelakaan tetapi mengapa anda masih menggunakan kuburan umur panjang membalikan hidup dan mati dan menciptakan mayat hidup yang seharusnya tidak ada dan Tuan Su pun memberikan alasannya dengan berkata dari enam ras monster Yaukai keluarga ras monster umur panjang adalah yang terlemah jika kami tidak melahirkan prajurit mayat hidup ini kami akan dihancurkan oleh lima ras monster yang kejam itu mendengar hal itu Biksu Tong pun lalu berkata keabadian sangat menyakitkan bagimu dan mereka hidup dalam keadaan setengah hidup dan setengah mati itu seperti hidup di neraka Tuan Su Aoye pun kemudian berteriak aku lebih baik mati daripada menjadi monster seperti mereka mendengar hal itu Baishi pun juga langsung membenarkan perkataan dari Aoye barusan Biksu Tong pun lalu melirik Baishi dan berkata sutra putih jangan begitu Baishi pun langsung mengangkat tangannya dan berkata kepada Aoye Aoye tampaknya lebih baik aku akan memenuhi keinginanmu untuk mati melihat hal itu Aoye pun langsung ketakutan karena ia tidak mau mati lagi ia pun langsung kabur guys Biksu Tong pun dengan cepat langsung mengejarnya dan berkata kepada Baishi Baishi Aoye hanya seorang anak kecil kamu tidak seharusnya berkata begitu lalu dengan entengnya Baishi pun berkata memang ada cara lain Aoye yang ketakutan itu pun sambil berlari ia berteriak jangan bunuh aku Biksu Tong pun berusaha menenakan Aoye dan berkata kalau ia tak akan menyakiti Aoye akan tetapi tampaknya Aoye pun masih saja merasa ketakutan hingga akhirnya Biksu Tong pun dapat menangkap tangan Aoye Aoye tolong kamu tenanglah dulu aku akan menolongmu tetapi Aoye pun terus saja berontak karena ia sangat ketakutan karena ia beranggapan memang tidak ada cara lain untuk menolongnya kecuali dia akan dibunuh Biksu Tong pun terus saja menenangkannya dan berjanji akan menolong Aoye tetapi Aoye pun malah berteriak aku tidak percaya aku tidak percaya lepaskan aku lepaskan aku Biksu Tong pun lalu berkata Aoye aku tidak pernah akan dan Aoye pun seketika menggigit tangan Biksu Tong guys tapi Biksu Tong yang tangannya digigit itu pun tetap saja tak melepaskan genggamannya dan ia pun terus menenangkan Aoye dan berkata Aoye aku tidak akan pernah menyakitimu jangan khawatir Aoye pun terus menggigit tangan Biksu Tong dengan lebih keras hingga keluar darah yang sangat banyak sebagian darah itu pun tampaknya tertelan oleh Aoye dan sebagian lagi menetes ke tanah tapi tiba-tiba setelah Aoye menelan sebagian darah dari Biksu Tong Aoye pun merasakan sesuatu yang pun seketika sangat kesakitan dan lehernya seperti dicekik Biksu Tong pun seketika menjadi panik dan berkata Aoye apa yang salah denganmu Aoye pun disitu semakin merasa kesakitan dan hanya bisa berkata sakit sekali dan tiba-tiba tubuh Aoye pun tiba-tiba melembung dan membesar serta mengeluarkan banyak darah guys jelas saja hal itu membuat Biksu Tong pun jadi panik apa yang sebenarnya terjadi ucapnya guru Tong cepat selamatkan aku tubuhku akan segera meledak teriak Aoye dan cerita pun bersambung oke teman-teman terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis semoga teman-teman terhibur jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb